Milik hotel merasa tak butuh, tiga kali penawarannya ditolak ngadenin. Pihak hotel di Jalan Jatiwaringin, mengaku sudah tiga kali mengajukan pembelian lahan milik warga yang terisolir. Ini disampaikan Devin selaku perwakilan pemilik hotel saat dijumpai di kantor Kecamatan Pondok Gede, Rabu, tanggal 12 Juli tahun 2023. Devin mengatakan, pemilik hotel sudah menawarkan harga 8 juta rupiah per meter untuk membebaskan lahan rumah milik ngadenin. Menurut Devin, pemilik rumah justru meminta harga 15 juta rupiah per meter atau ganti rugi rumah yang lokasinya tidak jauh dari kediamannya. Karena tiga kali ditolak, negosiasi berjalan buntu dan proyek pembangunan penginapan terus berjalan hingga rumah ngadenin terisolir. Pihak hotel mengklaim, sudah berupaya untuk menawarkan pembelian lahan milik ngadenin hingga negosiasi terakhir terjadi pada 2021. Upaya membeli lahan milik ngadenin juga bertujuan untuk kebaikan bersama, bukan atas dasar kepentingan bisnis penginapan tersebut.